Setelah itu, daftar tim pun diumumkan, dimana tim A yang dipilih oleh Isagi akan melawan tim B Dimana Isagi pun menegaskan, jika pertandingan tersebut adalah tiket terakhir untuk orang-orang biasa seperti Isagi dan 20 pemain lainnya Diberitahukan, jika total pertandingan yang ada adalah 5, dimana setiap pertandingan berjarak 6 jam Selain itu, agar adil, menonton pertandingan lain tak diizinkan Dan pertama, pertandingan antara tim A1 dan B1 pun dimulai Kemudian, akan diumumkan 3 anggota pertama dari setiap tim yang akan dipilih secara acak Tim A1 berisi, Nanashi Nijiru, Hiyorio, dan Isagi Yoichi Sedangkan, tim B berisi, Shiguma Kyohei, Saramada Rakairu, yang disebut sebagai orang-orang kasar hingga dijuluki Golem dan Predator Lalu anggota ketiga mereka adalah, Chigiri Hiyoma Mendengar itu, Isagi pun merasa jika ia tak benar-benar ingin melawannya Hingga kemudian, kedua tim akan memasuki ruangan pertandingan Yang mana sebelum masuk, Isagi berharap agar ia harus bisa menunjukkan kehadirannya di tim yang akan ia bentuk bersama keempat rekan tim A1 Meski demikian, dalam pertandingan kali ini, rekan tim Isagi juga merupakan saingannya Saat akan masuk ke lapangan, Nanashi tiba-tiba menyatakan hal lucu Dan merasa jika kali ini adalah kesempatannya agar bisa bergabung dengan tim Nas U Jepang Ia pun kemudian mengenalkan dirinya yang merupakan Nanashi, kelas 1 SMA Sedang Isagi adalah kelas 2 SMA yang merupakan kakak tingkatnya Mengetahui hal tersebut, Nanashi pun menyatakan jika dirinya akan berusaha keras belajar dari Isagi Tak hanya itu, ternyata Hiyori juga merupakan kelas 2 dan ia berasal dari Kyoto Nampaknya, jika mereka bertiga dengan mudah bisa akrab karena memiliki sifat dan karakteristik yang sama Di mana keramahan tersebut pun membuat Isagi merasa nyaman bersama mereka Hal itu karena sebelumnya ia selalu dikelilingi oleh orang-orang galak seperti Baro dan Rin Tak hanya itu, ternyata Hiyori dan Nanashi juga merasakan hal yang sama seperti Isagi Selain itu, Nanashi mengatakan hal positif di mana mulai dari sekarang mereka tak bisa lagi mengeluh Hiyori pun membenarkannya dan menyatakan jika pertandingan kali ini akan merubah kehidupan mereka Hingga kemudian Ternyata, mereka bertiga telah ditunggu oleh Shido dan Rin Di mana ternyata Rin pun masih mengingat sosok Isagi Karenanya, Hiyori nampak menanyakannya pada Isagi yang saling mengenal dengan Rin Isagi dengan polos menjawab jika mereka dulunya adalah mantan rekan tim Namun saat Nanashi mencoba menegurnya Rin malah melengos sehingga membuat Isagi menyuruh agar Nanashi menghiraukannya Tak lama setelah itu, tim B1 pun berkumpul bersama para pemainnya Dan membuat Karasu pun menyatakan jika ia mengadalkan ketiga kroco untuk bertahan saja Melihat itu, Isagi kembali mengingat perkataan Ego Di mana kunci untuk lolos tes adalah dengan cara meregaskan diri Dan bisa hidup bertambingan dengan para topshik Karena itu, Isagi akan berusaha semaksimal mungkin Agar ia bisa lolos dalam tes penentuan tersebut Setelah itu, EI pun memberitahukan jika tes penentuan 5 vs 5 Dengan poin yang harus diraih adalah sebanyak 5 Dan pertandingan akan segera dimulai Sembari maju, Isagi merasa satu cara untuk menunjukkan keberadaannya Dimulai dengan cara beradaptasi dengan serangan Rin dan Shido Sementara itu, terlihat Otoya yang menghadang Shido dan tidak merebut bola Di mana Otoya cukup cepat untuk bereaksi terhadap pedibol agresif dari Shido Selain itu, si kuncir biru nampak melakukan double team dengan cepat Dan berusaha merebut bola dari sosok Shido Karena itu pun, Isagi merasa jika dirinya harus membantu Shido terlebih dahulu Yang mana melihat Isagi yang peka, Shido pun sedikit menguji Isagi sedikit pintar Namun, Isagi nampak masih berpikir agar ia tak salah bertindak Dan kemudian ia pun mengoper bola pada Rin Dan berniat mengeluarkan kemampuan Rin dengan maksimal Setelah itu, mereka berdua pun melakukan 1-2 untuk melewati musuh yang ada Namun saat akan kembali mengoper pada Rin Dengan cepat, Cigiri pun mengebloknya Bahkan ia sempat mengece Isagi yang nampak terbaca Dimana saat bolanya melayang di atas kewang tim B Dengan cepat, Shido bergerak secara random Melihat itu, Isagi begitu terkejut karena Shido mampu bergerak dengan acak seperti itu Namun, karena Isagi bisa melihat kemungkinan yang terjadi Dirinya pun nampak akan mengikuti gerakannya Namun saat Isagi berada di posisi yang tepat Secara tak terduga, Shido malah menembakkan bola dengan posisi yang sulit dan memasukannya sendiri Isagi pun merasa terkejut dengan poster Shido yang bisa mencetak angka tanpa melihat gawang sedikit pun Dimana ia pun meredaskan jika setiap sel di tubuhnya akan terbagi untuk mencetak angka Isagi pun merasa jika Shido memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa Dimana kekuatannya sebanding bahkan lebih kuat dari sosok kunigami yang dikenal perkasa Dan tiba-tiba, Karasu nampak seperti menganalisis permainan Shido Yang memiliki kemampuan bertahan hanya di kelas 2 Namun memiliki fisik kuat untuk mencetak angka Dan kemudian, ia pun nampak mengatur sebuah strategi Di sisi lain, Isagi merasa jika dirinya harus mendapatkan bola Dan menyerang terlebih dahulu agar ia bisa menegaskan dirinya di lapangan Dimana saat Isagi akan merebut bola Karasu Dengan mudah, Karasu bisa menggoceknya Dan saat beradu badan, Karasu nampak memberitahukan Agar Isagi tak menantang kekuatan lawan Namun Isagi harus mengincar kelemahan lawan untuk meningkatkan peluang kemenangan Selain itu, Karasu menyebutkan jika Isagi adalah kelemahan daripada tim A1 Karasu mengetahui jika Isagi mampu membuat rekan timnya yang memiliki kehebatan Mampu mengeluarkan potensi terbaiknya Tetapi kemampuan dari Isagi secara individu tergolong biasa saja Dan kemudian, Karasu pun berniat menghancurkan tim A mulai dari Isagi Hingga tak lama kemudian, Hido pun menghadang dan membuat Karasu terhimpit Namun dengan mudah, Karasu dapat melewati mereka berdua Dan setelah itu, memasukkan bolanya sendiri Hingga kemudian, poin antara kedua tim pun satu sama Dan setelah itu, Karasu juga berjanji akan mempermainkan kelemahan Isagi hingga tim A kalah Setelah itu, Hiyori nampak menyatakan jika Karasu memiliki kemampuan analitis yang tajam Lalu ia pun berusaha mengincar lawan Dan sampai akhir pertandingan Karasu akan menghancurkan gaya dari pemain yang telah ia incar Dan saat ini, Karasu telah mengincar sosok Isagi Yoichi Diketahui jika ternyata Hiyori merupakan salah satu rekan tim Karasu saat berada di Kansai Selain itu, Hiyori menyatakan jika Karasu telah mengincar kelemahan Isagi Yang mana, ia hanya bisa menyerah saja Dan Isagi harus memikirkan cara untuk bertarung dengan kekuatannya Setelah itu, Isagi memikirkan kembali jika perkataan Hiyori memanglah masuk akal Dan karena kemampuannya adalah kesadangan spasial, gerakan off ball, dan tentangan langsung Isagi pun merasa jika dirinya hanya bisa menggunakan tiga kemampuannya tersebut Singkat waktu, pertandingan kembali dimulai Dimana Shido nampak akan menggunakan pola serangan yang sama Dan kembali mengoper pada Isagi Tetapi dengan cepat, Karasu nampak menghalangi jalur operan ke arah Rin Dan dengan mudah Karasu merebut bola dari Isagi Sembari mengejeknya sebagai pemain biasa secara individual Dan setelah itu, Isagi mulai menyadari jika kunci dari segala teknik Karasu adalah mengendalikan jarak dengan lengannya Bahkan saat tiga orang berusaha menghadangkan Karasu Dengan cepat, Otoya bergerak menuju depan gawang Dan secara jenius, ia pun berpindah di belakang Rin dan mendapatkan bola Dijelaskan jika gaya Otoya adalah bermain dengan cara bergerak seperti ninja dan mencuri bola Dan itulah gaya permainan Otoya si ninja Dikatakan jika kekuatan dari duet Karasu sang pembunuh dan Otoya si ninja sangatlah epik Dimana Hiyori menyatakan jika itu merupakan pola serangan yang sangat sempurna di Blue Lock Hingga kemudian, kick off pun kembali dimulai Yang mana Karasu masih saja mengincar Isagi Karenanya, Rin pun nampak mengabaikan Isagi dan mengajak Hiyori untuk bekerjasama Dengan mudah, mereka berdua nampak melakukan operan yang sama seperti Isagi Yang mana karenanya Isagi menyebut jika Hiyori memiliki keahlian mengoper yang sangatlah bagus Dan saat Rin memegang bola, ia mulai diadang oleh Otoya dan orang lain yang berada di sekitarnya Namun bukannya melakukan passing, Rin justru menembak bola ke arah gawang sendirian Isagi pun menjelaskan jika Rin telah memanfaatkan waktu Shido berlari untuk mencetak angka Sehingga sang keeper tak melihat arah gerak bola Hal itu pun Isagi namakan sebagai timbakan titik buta Karena itu pun, Isagi merasa jika dirinya saat ini tak bisa masuk ke dalam permainan Dimana Karasu akan menghancurkannya saat sendirian Bahkan tanpanya, tim A1 mampu mencetak sebuah angka Dan jika terus begitu, pertandingan akan berakhir sebelum Isagi bisa melakukan apapun Karena itu, Isagi kemudian berpikir keras bagaimana cara ia bisa meregaskan diri di dalam pertandingan tersebut Sementara di sisi lain, Cigiri juga merasa jika Isagi sedang memikirkan hal yang sama sepertinya Karena itu, Cigiri pun akan berfokus dengan apa yang bisa ia lakukan Singkat waktu, kick off kembali bermula Dan Karasuna pas sedang beradu dengan Shido Hingga, Cigiri pun mulai berpikir jika ia harus menggunakan senjatanya untuk berlari di sisi kanan Yang mana di sana, ia pun harus berhadapan dengan sosok Isagi Melihat itu, Karasu pun nampak sedikit memuji Cigiri dan kemudian ia nampak memberinya umpat Dimana saat Cigiri mendapatkan bola, ia pun langsung dihadang oleh sosok Rin Dan karena itu, ia yang melihat Shin Ninja berada di depan gawang kemudian langsung mengoperkannya dengan baik Hingga, Otoya pun bisa memasukkan bola kembali Dan membuat kedudukan menjadi 2-3 Melihat itu, Isagi nampak terkejut karena Cigiri bisa mengikuti pola serangan dari Karasu dan Otoya Dan ia pun merasa sedikit kesal karena Cigiri mampu menegaskan dirinya dalam tim B Singkat waktu, kick off pun kembali dimulai Yang mana saat ini Isagi nampak seperti tak berguna di lapangan Selain itu, ia melihat jika Hiyori nampak terus memeriksa situasi seluruh lapangan Karena itu, Isagi kembali merasa jika ia harus menuju depan gawang dan menunjukkan tendangan langsungnya Tetapi, lagi-lagi Karasu kembali menghadangnya Di sisi lain, Hiyori nampak mengumpan bola ke depan gawang pada Rin Namun kocaknya, Shido malah berbut bola Rin Hingga hal itu pun membuat tim B berhasil melakukan counter attack Sehingga membuat kedudukan bertambah menjadi 4-2 Karena itu, Isagi pun merasa heran karena Rin dan Shido malah nampak tak akrab Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk memasukkan bola Meskipun orang lain melihat jika Rin dan Shido nampak tak akur Isagi malah melihat jika hal itu bisa jadi merupakan kesempatannya Untuk menegaskan diri dan memanfaatkan mereka berdua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!